selamat menikmati Pura Kalisodo, nah ini lokasinya tidak jauh dari Candi Cepukohon jadi kami disitu hanya berfoto kemudian menikmati pemandangan yang sangat menakjubkan setelah itu kami melanjutkan perjalanan ke arah Solo kami melewati perkebunan teh yang berbukit-bukit dan view-nya sangat bagus juga nah waktu sudah agak siang maka kami memutuskan untuk mencari makan siang kami memberi di sebuah cafe yang bernama Majora nah Majora cafe ini sangat unik kawan-kawan tempatnya sangat bagus dan khas sangat kental nuansa Bali jadi banyak ornamen-ornamen seperti di Bali tempatnya sangat eco-friendly sangat go-green sekali kawan-kawan karena banyak ditemukan benda-benda yang di-recycle atau di-reuse tempatnya juga instagramable kawan-kawan jadi banyak spot foto yang menarik dan yang tidak kalah penting adalah menu-nya harganya sangat terjangkau jadi Majora cafe menurut saya sangat recommended selamat menikmati 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 setelah makan siang kami melanjutkan perjalanan ke arah Solo kami hampir di perkebunan teh untuk segedar berfoto karena menurut saya tempatnya sangat bagus kami berfoto di kemudian di tengah perjalanan sebuah pura 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 ini terletak di dusun pasek desa keperabun kecamatan karangpandan kabupaten karanganyar nah pura ini merupakan induk dari pura pasek di pulau bali kawan-kawan ini menurut babat bali pura pamecekan sendiri adalah merupakan petilasan kiai igusti ageng pamecekan atau kia geng pasek atau pangeran arya kusuma nah pangeran arya kusuma ini merupakan salah satu menantu dari kerajaan dari raja terakhir majapahit yaitu raja brawijaya kelima tempatnya sangat indah sekali kawan-kawan disana bisa kita jumpai seperti ornamen-ornamen di Bali seperti pura-pura di Bali di Bali selamat menikmati kemudian kami pulang melanjutkan perjalanan ke arah kebumen namun sebelumnya kami mampir dulu di Jogja karena waktu sudah sore jadi kami mampir untuk sekalian makan malam nah disana kami mampir di sebuah warung atau gedai yaitu mie goceng kawan-kawan mie nya hanya 5 ribuan rupiah cukup kenyang dan rasanya enak makan apa? berapa 5 ribuan nah sekian dulu episode kali ini perjalanan dari mulai Jawa Timur sampai ke Bumen jadi kesimpulannya dari kemarin kami ke Telaga Sarangan kemudian Candi Cepto kemudian yang terakhir adalah perjalanan pulang kesimpulan dari tip jalan-jalan hemat yaitu satu kalau mau hemat adalah pakai motor dan jangan lupa untuk dicek kondisinya dalam kondisi yang terima kemudian jaga kondisi tubuh jika lelah itu langsung rehat kawan-kawan kemudian bawa bekal makanan yang cukup kemudian karena ini tempat dingin di lering gunung lawu jadi harus bawa pakaian hangat seperti jaket shell kopi penutup kepala dan semacamnya ini penting kawan-kawan kemudian carilah penginapan yang harganya terjangkau sebelumnya bisa cari dulu di internet referensinya disitu pasti banyak yang mau ulas kemudian pilihlah tempat makan yang cocok bagi kita kemudian yang terakhir adalah jangan terlalu percaya atau 100% percaya pada GPS jadi kita harus mengikuti pelang saja atau bertanya kepada penduduk sekitar kawan-kawan oke terima kasih telah menonton semoga bermanfaat sampai jumpa di video-video selanjutnya jangan lupa untuk di subscribe like share dan komen salam realitas dan kebaikan salam realitas dan kebaikan suratu selalu selamat menikmati di zegar